Intro Halo halo apa kabar Ini hari Sabtu akhir pekan kembali Berjumpa dengan saya Hirsun Arief dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official salam 0% Tetap Sabtu juga akhir pekan juga harus terbicara 0% gitu Bung Rocky sebelum kita Ngobrolin beberapa topik yang benar kita update dulu ya Beberapa informasi yang saya kira Menjadi perhatian publik Kemarin kita juga Soal bicara soal Ahok yang disadarkan oleh PDIP untuk Menjadi Kepala Otorita IKN dan kemudian Belum-belum P3 sudah mulai Mulai mempersoalkan Jangan sampai didekte dong Pak Jokowi gitu Karena kita tahu kan ketua Dari P3 ini adalah Menteri Bapenas Suarso Manuarsu Ketua umumnya Jadi dia udah mulai Persoalkan itu Kemudian Ada juga soal Edi Mulyadi Edi Mulyadi kemarin Dipanggil Untuk pertama kalinya Di Oleh Baris Krim Tapi dia tidak hadir Sebenarnya Alasannya cukup Kuat Karena apa? Karena berdasarkan KUHAP Itu kan pemanggilan itu minimal 3 hari Saya kira ini penting juga literasi Untuk publik Tapi Surat panggilan dari Edi itu baru 2 hari Jadi karena itu Pengacaranya minta agar Itu diperbaiki Secara Aturan KUHAPnya Tapi yang menarik itu Pemberitaan di media Ini saya kira Penting kita catat juga Karena media kemudian menyebutnya Mangkir Dan sebagainya gitu Kata-kata ini kan dipilih Ini kan semacam apa ya Ini Insinuasi juga lah Kita kena mangkir Padahal sebenarnya Aturan KUHAP Nah ini kita perlu belajar lah Soal Pada cara semacam itu Ini literasi untuk publik Literasi hukum Baik dari penegak Hukumnya maupun dari masyarakat Bahwa Panggilan itu sampai 3 kali Itu baru Panggilan ketiga Polisi itu berhak Untuk Lakukan panggilan Panggilan paksa Seperti yang terjadi pada Teman kita Harisazah dan Fatiha Ya Bung Roki kemarin kan Mau dibut paksa Itu pun dengan cara yang humanis Enggak Ketika mereka menyatakan Bahwa mereka akan datang Ke sana juga Tidak ada penangkapan Media-media ini Agak Saya kira mengejar Clickbait gitu Dengan judul Bobastis Tapi ini tidak mendidik publik Bahkan Yang lucu lagi Ada media Yang menulis Membuat laporan Yang kita jadi bahan Tertawa-tawa Kita semua Karena dia melaporkan Bahwa dia datang ke rumah Edi Mulyadi Dan Edi Mulyadi Disebutkan bahwa Dia Tidak keluar dari rumah Karena dia Kata menurut para tetangga Memang dia biasa mandi lama Mandinya lebih dari setengah jam Seperti perempuan Ini Ini apa urusannya Dengan Dengan Kasus hukum Tapi Tapi itulah media-media kita Itu dulu icebreaking kita Sebelum kita ngobrol Yang lain-lain Ini media Yang Dirancang Kan kita sebut media masa itu Adalah upaya Untuk Menginformasikan Sesuatu yang Ada hubungannya Dengan kepentingan Republik Tapi media kita hari ini Karena keinginan Untuk Dapat Se-click bite Lalu Langsung masuk Pada hal yang Sebetulnya Anak Jakarta Saya bilang Norak Kan Mencari hal yang Sensasional Termasuk kemarin Saya Di Seolah-olah Di adu dengan Hasto Tiba-tiba ada media Datang disitu Detik itu Ini kata Roki Soekarno mau ditempelen Jokowi mau ditempelen Sama Bung Karno Karena mindain ibu kota Ya memang Saya terangkan itu Saya bilang Nanti kalau Pak Jokowi Masih ngotot Dan bilang Bahwa ibu kota itu Adalah mimpi Pak Bung Karno Nanti kalau Pak Bung Karno Betul-betul Sadar dari tidurnya Dia tempelen Pak Jokowi itu Karena bukan itu konsepnya Karena saya terangkan itu Dalam satu Urayan panjang Tapi tiba-tiba Wartawan sedorin Ke Pak Hasto Ini katanya Pak Jokowi Mau ditempelen Bung Karno Menurut Pak Roki Jadi hal-hal Begituan Yang ada konteks Sehingga Hasto Juga mungkin bingung Yang soal apa itu Jadi sekali lagi Kita ingin Agar supaya Isu itu Diendapkan Dalam upaya Untuk dipahami Substansinya Nah media Fungsinya adalah Mengendapkan isu Supaya substansinya Keluar Bukan justru Ngaduk-ngaduk Isu Supaya Sensasinya Yang keluar Kan Fungsi media Mencari substansi Bukan mengasih Sensasi Jadi itu kritik kita Terhadap Keadaan media Masa sekarang Yang seolah-olah Tidak lagi diatur Oleh public interest Oleh Public ethics Nah itu yang menyebabkan Isu semacam Edi Mulyadi Itu dikipas-kipas Lalu Jadi soal yang Soal itu kriminal Padahal itu Perselisian narasi Ini bukan kriminal Ini perselisian narasi Memang Ada Pasal-pasal Di ITS Segala macam Tapi bahkan Pak Kapoli sendiri Mengatakan Coba mulai Dengan moderasi Dulu kan Jadi Apa yang diucapkan Bahkan yang ucapkan Arteria Sebetulnya Perselisian narasi Tapi kemudian Kita tahu bahwa Di belakangnya Ada fasilitas politik Yang membackup Arteria Lalu orang bandingkan Dengan Edi Mulyadi Kenapa Arteria Yang juga perselisian narasi Itu dibackup Kenapa Edi Mulyadi Langsung dipaksa Dengan kukhab Yang juga salah Penerapannya Jadi sekali lagi Bukan hal yang Baik bagi bangsa ini Untuk Mengipas-ngipas Perselisian narasi Saya tetap anggap Edi Mulyadi Bikin perselisian narasi Dan Masyarakat Kalimantan Makin awal Makin mengerti Bahwa sebetulnya Itu bukan upaya Untuk mengojokkan Tapi upaya Untuk mengkritik Pemerintah pusat Kan itu Karena Membuang ibu kota Ketempat yang jauh Itu artinya Jin Buang anak memang Tapi kalau dia Diterangkan dengan baik Kan masyarakat Kalimantan Juga mengerti Oh itu diksi Buat mengolok-olok Pemerintah pusat Sebetulnya Bukan itu Memang di Kalimantan Karena itu saya Udah berapa Mungkin udah tujuh Lembaga dari Kalimantan Undang saya untuk Ngomong hal yang sama Di Kalimantan Nanti sekaligus Dengan keadaan ibu kota Dan saya sudah janjikan Saya akan datang ke Kalimantan Mungkin minggu depan Untuk bahas semua Soal ini Yang menyangkut ibu kota Soal peradaban Masyarakat adat Kehangatan Barang-barang negara Jadi kelihatannya Publik di Kalimantan Ingin menerangkan ini Supaya jernih Dengan meminta Pendapat mereka Yang belajar tentang Sosiologi Tentang antropologi Tentang Political issues Sekarang macam Jadi saya kira itu Dan saya percaya Bahwa ini nanti juga Mungkin diproses Tapi nanti akan Akan ada cooling down Karena agak konyol juga Hanya soal itu Lalu semua orang Menahan diri Untuk saling bercanda Kecil gitu Mungkin pada waktu itu Wajah Edi Mulyadi Agak nyinyir Waktu menyebutkan Tapi saya mengerti Bahwa memang Ada watak orang Yang berupaya Untuk Menampilkan Kalimat Dengan wajah Yang ikut serta Agak Satir Kalau saya bikin satir Kan kalimatnya doang Wajah Sejujurnya tetap Lucu-lucu aja Kita bukan orang Yang atraktif lah ya Kalau Dari sisi ekspresinya Karena kita Bukan orang teater Saya kira penting Dengatkan kembali Teman-teman media Bahwa fungsi media itu Fungsi informasi Edukasi Dan juga memang Ada fungsi hiburan Itu penting Mesti dikembalikan Kalau Bukan apa-apa Karena Saya kira penting Disampaikan pada publik Bahwa memang ada Surat panggilan pertama Ada kedua Dan kemudian Itu harus Kalau pada panggilan Ketinggalan tidak Bisa di Tidak di Mungkin akan dijemput Itu betul Tapi Dan polisi Saya kira melakukan peran ini Karena Dia memahami Mengapa kemudian Polisi menarik Kasus ini dari Polda Menjadi baris game Polda Karena melihat Ada eskalasi Di Kalimantan ya Publik ada kemarahan Di warga Kalimantan Jadi Dengan cara begitu Diharapkan akan Menjadi redalah Kehebohan itu Nah tapi jangan Tolong jangan dipanas-panasin Dalam Kasus arteria Memang ada juga Yang mempersoalkan Bukan hanya persoalan Diksi kalau arteria Soal pemalsuan Dianggapnya begitu ya Membuat Duplikat Duplikat Lima Satu Plat mobil Jadi lima mobil Itu kan Sebenarnya persoalan lain Itu persoalan hukum Kalau itu kriminal Itu bagaimana mungkin Bahkan kita Buat dapat nomor polisi Aja Namanya Dipersoalkan Kok Warna platnya Agak aneh Itu Tidak bisa Kalau soal itu Arteria itu Harus betul-betul Diproses secara Benar itu Soal pemalsuan Oke Kita pindah Ke topik yang Saya kira Juga Tidak kalah penting Ini berkaitan dengan 0% tadi Ini Kelihatannya Erik Tohir serius nih Bung Roki Mau nyalon presiden Dan sebenarnya bagi kita Siapapun yang mau nyalon presiden Fine-fine saja Yang penting Kita sama-sama Membuat Lapangannya itu Rata dulu Lapangannya sama Level permainannya sama Jangan Jangan Lapangannya berbeda Misalnya Arak anginnya Dia lebih kencang Terus hakimnya Mereka berpihak pada mereka semua Terus aturannya Dibuat untuk Memenangkan mereka Itu yang saya kira Jadi persoalan buat kita Nah tapi Yang mungkin Bikin Baper Mohaimin ini Karena tiba-tiba Kok bisa Ada seorang Erik Tohir Itu lebih favorit Orang NU Dibandingkan dengan dia Makanya itu Kemudian Mohaimin bereaksi Ya Saya Mengerti Batin dari Mohaimin Karena Sebagai Kepala rumah tangga Tiba-tiba Ada Asisten Rumah tangga Baru Menyalip dia Gitu kan Tapi Kita Atau FM juga Lagi kampanye Tentang 0% Jadi gak ada gunanya Erik Tohir Punya Uang Segala macam Itu untuk Berkampanye Demikian juga Mohaimin Kalau dia berdua Gak perlu 0% Kita akan dukung Dia berdua itu Mungkin Ya Pasangin aja Kalon presidennya Adalah Mohaimin Wakil presnya Erik Tohir Misalnya Tapi kalau dia Dua-duanya Anti 0% Kita hajar juga Kan itu artinya Dia menabung Ulang otoriteranisme Kan kita ingin Siapapun Erik Tohir Jelas Kita akan dukung Kalau dia Anti 0% Tapi kalau dibilang Ya saya perlu 20% Itu mah Dia mau beli partai doang Gak bisa begitu Watak itu Watak buruk Jadi dari awal Etikanya diperlihatkan dulu Saya mau capres Tapi saya gak akan Beli partai Jadi Saya akan Per 0% Supaya kompetisinya enak Kalau tetap Dia gak bilang 0% Itu artinya Dia udah incer Partai-partai Yang Trashholdnya Bisa diizinkan Oleh KPU kan Demikian juga Kalau dua-duanya Anti 0% Kan ngapain Kita bantuin kan Demikian juga Ganjar Atau Siapa aja Kang Emil Kita akan dukung Bahkan kita akan Promosikan di FNN Inilah Toko-toko Yang ingin Memulai demokrasi Dengan cara baru Ritwan Kamil Anies Basudan Ahaye Siapa lagi Ganjar Erik Tohir Mari kita Kampanye sama-sama Dan mari bersaing FNN akan Siap inform Tapi hanya mereka Yang pro 0% Kalau anti 0% Kita hajar Sekali lagi Kita ingin Agar supaya Demokrasi itu Dimulai dari Garit Start 0% Lalu kita Tuntun Parameter berikut Yang boleh Ikut dalam Debat-debat Adalah yang punya Intelektualitas Karena demokrasi Harus dipimpin oleh Intelektualitas Baru Elektabilitasnya Kan itu intinya Karena demokrasi Adalah pemerintahan Akal Melalui pemerintahan Orang Jadi Yang masih punya Tradisi pelangkap Lohong Gak usah ikut-ikutan Jadi Wakilkan aja Itu pada Akal pikiran Karena manusia itu Didesain Untuk berpikir Bukan untuk Segedar pamer-pamer Oke Kita juga Penting untuk Terus membangun Literasi yang benar Tentang demokrasi Ini soal survei Kita penting lagi Sekali mengkritisi Survei Saya tadinya kaget Karena yang menyebut Nama Erik Tohir itu Bersama dengan Prabowo Subianto Dan Ganjar Favoritnya orang NU Itu Adalah C-S-I-I-S Tadinya C-S-I-S Rupanya ini namanya Center for Strategic On Islamic And International Studies Singkatan C-S-I-I-S Bukan C-S-I-S Ini lembaga yang baru Baru juga kita dengar Dan lembaga-lembaga semacam ini Nanti akan bermunculan Digunakan oleh para Calon presiden Orang yang mempunyai press Untuk menyebar Survei Dan mempunyai Melalui media Yang kita sebut kenal Sebagai bandwagon efek Ini kan dia teorinya gitu ya Teori ikutan Jadi siapa yang paling banyak Dipilih orang Dan itu orang lain Akan ikut-ikutan Kan begitu Nah ini Sekali lagi publik Jangan gampang terkecoh Dengan misu-misi semacam ini Dan mestinya Pola-pola semacam ini Mulai dihentikan Karena Harusnya kalau para Polster ini Itu dia bagian dari Proses demokrasi Untuk melihat Apa Semacam Bagaimana trend Atau kecenderungan Masyarakat terhadap Sebuah pilihan Betul sekali Termasuk ini Polster-polster Yang tiba-tiba Nonggol dari gorong-gorong Lalu udah di atas rotoar Kan di dalam Ilmu Etika politik Amerikan tuh Polsternya banyak betul Tapi dia mesti Deklare Siapa yang biaya dia Kalau dia perusahaan Yang betul-betul Menyisihkan CSR-nya Untuk polster Juga harus bisa Diaudit Jadi aturan itu Yang mesti kita pakai Kalau nggak nanti Mau C IIS I-nya ada 70 Tapi kalau Dia nggak transparan Uangnya dari mana Kan ini urusan publik Publik mesti tahu Uangnya dari mana Kalau nggak ini Jadi permainan Oligarki lagi kan Jadi sekali lagi Kita ingin Agar supaya Jujur lah Demikian juga Eric Tohir Dia mesti bilang Iya kisahnya Dinyatakan sebagai Favorit NU Karena Saya yang buat Kan bisa begitu kan Atau karena Polsternya Betul-betul Saya percaya Nah soal itu Yang mesti diterangkan Oleh Eric Tohir Jangan Eric Tohir Diam-diam doang Kalau dia dipuji-puji Kalau dia dihajar Dianggap Ini polsternya Buatan Muhaymin Misalnya Kan nggak begitu Jadi betul Diperlukan uang Oke Tetapi musik terbuka Uangnya dari mana Dan di dalam upaya Untuk Mempuji metodologi Jadi dua hal Mesti diterangkan Metodologinya seperti apa Sumber dananya Dari mana Itu aturan dunia Sekarang Karena Public headline itu Di belakangnya Pasti ada political interest Oke Ung Roki Rupanya ada satu yang terlewat Kemarin tanggal 27 Januari 2022 Itu adalah 14 tahun Kematian dari Presiden Soeharto Gitu ya Kalau dalam tradisi ANU Biasanya ada hall Ada ulang tahun Kematian gitu Yang menarik itu Ternyata kemarin ada Sejumlah Mantan aktivis 98 Yang ziarah Ke Astana Giri Bangun Saya jadi Tapi tujuannya ini beda Saya jadi teringat Dengan Sahabat kita Adi Masardi Yang menyarankan Aktivis 98 Yang tidak mendukung Pelaporan korupsinya Kaisang dan Gibran Itu diminta untuk Minta maaf Kepada Untuk ziarah Kemakam Pak Harto Dan kemudian Minta maaf Kenapa? Karena Pak Harto itu kan dulu Oleh angkatan 98 Ditumbangkan Dengan isu KKN Nah sekarang Tiba-tiba Ada orang Yang mengaku Sebaik Kreatif 98 Justru malah Melaporkan Obaidillah Badrun Ini Pak Harto Tetap Orang yang Menghasilkan Indonesia Apapun Masalahnya Demikian juga Bung Karno itu Bahwa pemimpin itu Selalu ada cacat Oke Dan itu sudah dicatat Oleh sejarah Dan Kita mau bersahabat Aja dengan Orde baru Dengan orde lama Segala macam Karena kita gak mungkin Membawa ini Jadi dendam Semur hidup Bahwa seolah-olah Bung Karno itu Memang Bung Karno Ada problem Karena di akhir Masjabatannya Dia jadi sangat Otoriter Bahkan Menyatakan diri Sebagai Presiden Semur hidup Pada waktu Belum ada survei Tapi diakalin Supaya semua partai itu Memutuskan Presiden Semur hidup Pak Harto Juga pernah Diusulkan Jadi Semur hidup Tapi Pak Harto Menolak loh Jadi sebetulnya Dari segi etik Kita tahu Ada hal yang Impisit Di dalam diri Pemimpin Yang merasa bangga Lalu ingin Meneruskan kekuasaan Sementara Pak Harto Yang punya kemampuan Justru untuk Menghasilkan Otoriterisme Lanjutan Dia menolak Untuk Nijadikan Seumur hidup Bahkan di Reformasi Beliau Mengundurkan diri Jadi Contoh Bagus itu Kita ambil Bahwa Pak Harto Memanfaatkan tentara Untuk stabil Seperti Kita juga ingat Saya berteman Dengan Beberapa anak Presiden Suara Juga berteman Dengan saya Karena Orang sebut ini Kelangan menteng Lagi reuni Kemarin saya Ketemu dengan Titi Di undang Makanan Disitu ada Bambang Sekala macem Seluruh orang baru Ada disitu Bahkan Semua Mantan Komando Kepas Sekala macem Tapi itu Pertemuan Persahabatan Aja Lu ada Foto saya Dengan Titi Suharto Diadarin Kemana-mana Seolah-olah Itu adalah Gang Untuk Elektabilitas Enggak Karena orang Bodoh Gak ngerti Persahabat Itu Biasa aja Tetap Saya mengkritik Presiden Suharto Tapi Hal yang Ingin kita Ucapkan Disini Adalah Yang disebut Mikul Dukur Mendemjero Yaudah Bung Karno Otoriter Tapi kita ingat Bung Karno Menyatukan Bangsa ini Dengan prinsip Nasionalisme Pak Harto Juga Otoriter Tapi Pak Harto Berhasil Meletakkan Fondasi Infrastruktur Bagi bangsa ini Bukan Jokowi Yang bikin Infrastruktur Nah itu Yang menyebabkan Toko-toko lama Itu Sering disiarahi Kita gak tahu Motif Siaranya Apa Ada juga Yang mungkin Kasih sinyal Supaya Diajak Ngobrol Dengan Efek Macam-macam Efek Amplop Segala macam Tapi Angkatan 98 Kita tahu Sekarang ini Lagi terpecah Karena Isu Ubedila Saya mau Anggap aja Ada angkatan 98 Yang benar-benar Jujur Memperjuangkan Nilai reformasi Itu di belakang Ubedila Ada Angkutan 98 Yang menunggu Gerbong Jadi bedanya Antara Angkatan 98 Dan angkutan 98 Nah saya pro Angkatan 98 Yang berdiri Di belakang Ubedila Saya kira Itu Komentar saya Oke Saya ingin meng-highlight Dari kasus tadi Dua hal Yang saya kira Kita berulang-ulang Kembali Sering disampaikan Di FNN Bahwa Perbedaan-perbedaan Politik Sikap kritis Kita terhadap Penguasa dan sebagainya Itu tidak harus Membawa perpecahan Atau kemudian Malah permusuhan Di antara anak bangsa Sekarang ini kita lihat Ada pembelahan yang luar biasa Harusnya santai saja Kita bisa bersahabat Pada satu Secara personal Tapi Ketika kita berbeda Dalam melihat Bagaimana cara mengelola Negara Itu biasa-biasa saja Yang kedua Saya kira kita Penting untuk selalu Menjaga Akal sehat kita Mengawal kasus-kasus besar Jangan Jangan kemudian Gampang sekali Yang orang sekarang Menyebutnya pengalian-pengalian Isu yang tidak Substansial tadi Termasuk mandi Mandinya Mulyadi Cukup lama Sampai 30 menit tadi Kita fokus Mengawal kasus-kasus KKN Yang karena itu Memang amanat reformasi Yang sekarang Sedang diperjuangkan Kembali oleh Teman-teman Angkatan 98 Ya itu betul Jadi UBED itu adalah Dalil reformasi Yang ditegaskan ulang Dan kita semua Ada di situ Nggak usah takut Bergaul dengan siapapun Kalau Anda punya integritas Anda justru aman Bergaul dengan siapapun Yang bahaya Yang integritanya Separuh-separuh Itu bisa dipersoalkan Karena ada Tukar-menukar Amploplas Jadi kita mesti Pastikan Kalau kita Betul-betul Berintegritas Kita Kita percaya diri aja Mau ketemu maling Mau ketemu apa Nggak bakal kita jadi maling Mau ketemu malaikat Juga kita nggak bakal Jadi malaikat Karena itu yang disebut Sebagai nilai individualitas Jadi orang-orang yang Tidak punya nilai individualitas Atau dia jadi feudal Atau dia jadi baser Cuma itu Pilihannya Jadi sekali lagi FNN ingin meneguhkan Bahwa Fungsi pers adalah Lakukan edukasi Dengan mengangkat Substansi Bukan dengan Mencari-cari sensasi Itu intinya Demikian juga Capres-capres Mulailah dengan Intelektualitas Baru Elektabilitas Anda bisa kita persoalkan Jadi Sekali lagi Indonesia Bisa diatur ulang Dengan prinsip-prinsip Dasar bernegara yang baik Oke Terima kasih Bung Roki Selamat berakhir pekan Dan Jangan lupa Tetap Salam 0 0% Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton